Sederlun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto buka suara mengenai usulan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra didapuk menjadi cawapres. Bagi Prabowo, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Hal tersebut diungkapkan Prabowo Subianto seusai menerima kedatangan Yusril Ihza Mahendra di kediamannya di Jalan Kertan Negara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis 6 April 2023 hari ini. Sosok bakal cawapresnya nanti akan masuk dalam negosiasi politik. Adapun figur tersebut nantinya bisa dibicarakan asalkan ada saling pengertian antara partai politik. X dan Jen Kopassus itu mengakui akan terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. Setelah Perindo dan PBB, pihaknya melakukan pertemuan dengan petinggi parpol secara beruntun. Karena itu, kata Prabowo pembahasan mengenai cawapres akan terus dikomunikasikan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dengan kata lain, saat ini masih belum ada nama cawapres yang final. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai bergerilya untuk mengasas Koalisi Besar dan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bahkan, ia mengajak Partai Perindo bergabung bersama Koalisi Besar. Terima kasih telah menonton!